menaklukan makdis dulu, tapi bukan mengkondisikan sekelilingnya jadi saat Pak Duhottom menjadi khalifah 16 Hijriah atau tahunnya 637 Masa ini Umar Duhottom itu terkenal apa? menaklukan baikul makdis tanpa tentara maksudnya Pak Duhottom tidak ada darah yang menetes kenapa? karena saat itu memahas kategian pakai sagu kalau sekarang Islam, sagu Arab, itu dibilang oleh orang-orang Israel dulu waktu peradun Palestina itu dan orang-orang tidak bersadar saat itulah orang dibantu makdis gabungan kenapa? karena Jordan, Lebanon, semuanya itu sudah menjadi negeri Islam tidak ada pilihan lain dia terhubung dengan Romali di pusat Romali di pusat ikuti Italia buatan saja pun maka menyerah tanpa saran baikul Pak Duhottom menyerah tanpa saran tapi sarannya yang kunci gerbang ini tak berikan langsung kepada Umar bin Khotob yang saat itu jadi komanda adalah Ubaidah Abu Ubaidah bin Jawa di siapa? sahabat yang ampermin? di Gaza di Gaza yang berlain Umar menempatkan siapa? Kholay bin Walid tadi sahabat-sahabat itu terus di Belego kunci-kunci dia mengepuk ke sini lalu saat Perang 1948 itu yang terjadi peng Yahudi Eropa dengan bantuan Inggris Amerika dan Perancis mengkunci dan dirasa-rasa di Palestina berjuang dewi dikunci nanti saja kalau untuk pelaku-pelaku ada ya saya masukkan ke slide nanti bisa dibaca saya lanjutkan dibepaskan lagi dia cepat langsung kembali langsung kembali saat tiap Yahudi dua sungguh tadi tinggal dua sungguh setelah sungguh pasang pun icawe dua sungguh ini hilang juga saat Bizantium berbu kuasa mereka dijamortasi dari dari Palestina saat dibebe oleh Raja Titus namanya jadi Pak hari ini kalau-kalau penelusur pakai krimpung genetik pun boteng-boteng bahan Israel urni garisnya keturunan Nabiya yang sekarang orang-orang eja semuanya itu itu adalah kelompok Yahudi Anaskezi siapa mereka? Yahudi-Yahudi yang sebuah asalnya juga Lema Timur semuanya 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 Yahudi yang berada di Andalusia jangan berdias orang sana memilih mengorong Islam dibanding mengorong Yani karena dia merasakan saya ikut di negara Islam orang-orang terjambil aman ibadah ini tadi warang sampai berkembang jadi kerajaan dari Spanyol mereka memilih takianya orang-orang Sia keyakinannya disembunyikan kenapa? karena Ratu Isabel adalah orang Yahudi di Borok sama dengan orang Islam makanya Yahudi itu banyak di Spanyol banyak dibunyikan itu disebut Yahudi samadim jadi karena proses asimilasi sambun boteng-boten dalam dunia sebabnya lari ke Manopo terus sukar jasa Indonesia sudah itu menjadi Yahudi Sardiyah metak Israel yang tidak mungkin dari pejabat maka boteng-bobeng karena dilanggar kastaranda Yahudi samadim boteng-bobeng dari pejabat dan itu makanya jadi pejabat adalah Yahudi Anas Gazi siapa Anas Gazi? yang orang-orang elokan dulu dan orang-orang ambil perintah padahal mereka sudah tidak pulmi wispacampura tapi ada yang tidak berjalan berjalan di itu itu berarti tidak belajarin genetik jadi sepuluh hari ini mereka disebut orang Yahudi wispacampura disebut Badi Israel mereka mengklaim sahaja pakai negara Israel sebetulnya mereka orang-orang Yahudi secara agama dan secara etnik dirisipatkan dari mana? ini banyak teorinya tapi yang paling kuat adalah dirisipatkan dari Yeng masih ingat? suku yang tersisa tinggal 2 dan yang paling banyak adalah suku yang mendapatkan yang mereka menisbatkannya kepada suku yang tersisa yang terserah-serah disebut Bahaya Yahudi Masih rungsi ini ini video terima kasih